Al-Fatihah Kemarin anak-anak sudah mister kirim tentang hafalan-hafalan yang ada di Youtube itu Termasuk surat Anas Dan sekarang kita akan belajar khusus tentang surat Anas dan artinya Jadi surat Anas ini ada pada Al-Quran di Juz ke-30 Dan nomor suratnya ada di nomor 114 Surat Anas ini diturunkan di Makkah sehingga disebut surat Makiah Salah satu dari ciri surat Makiah adalah salah satu suratnya pendek Oke anak-anak sekarang coba dengarkan Mister akan presentasikan surat Anas dan artinya nanti anak-anak bisa ulang-ulangi Sehingga anak-anak bisa hafal dengan baik dan benar A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia Malikinnas raja manusia Ilahinnas sembahan manusia Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi Yang membisikan ke dalam dada manusia Anak-anak itu bacaan surat Anas dan artinya Mister ulang lagi ya Nanti anak-anak ulang sendiri di rumah Oke A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udzubillahiminasyaitanirrajim Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia Malikinnas raja manusia Ilahinnas sembahan manusia Mil saril waswasil honnas Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi Alladhi waswisufisudurinnas Yang membisikan ke dalam dada manusia Minnal jin natiwannas Dari jin dan manusia Oke anak-anak silahkan Untuk surat Anas ini dihafalkan Mister tunggu ya Ini mister tunggu Untuk disetorkan Silahkan dihafalkan di rumah Anas itu mister yakin Kalau suratnya anak-anak sudah paham Sudah tahu artinya Ya anak-anak sudah hafal Apa suratnya Yang mungkin harus anak-anak hafal Lebih dalam adalah artinya Demikian anak-anak Oke Sekian dari mister arif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh болMI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh